Amerika Serikat dan Korea Selatan tak mau kehilangan waktu, usaha Korea Utara dilaporkan mengirim pasukannya ke Rusia untuk bertempur melawan Ukraina. Para petinggi Amerika Serikat dan Korea Selatan segera melakukan pertemuan pada Rabu hingga Kamis 31 Oktober 2024. Di dalam pertemuan itu, keduanya membahas peluang perluasan kerjasama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menyaingi hubungan Rusia dan Korea Utara. Tak hanya melalui diplomasi, reaksi Korea Selatan dan Amerika Serikat turut mengirimkan intimidasi dengan menggelar latihan militer gabungan pada 31 Oktober 2024. Lantas, apa isi kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat? Pada Rabu 30 Oktober 2024, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun. Keduanya tentu membahas tak lain dan tak bukan soal penggerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Austin menyampaikan kekhawatirannya atas kerjasama Rusia dan Korea Utara itu. Pasalnya, penggerahan pasukan Korea Utara ke Rusia diperkirakan akan dibalas Moskwa dengan transfer teknologi senjata nuklir sebagai imbalan. Untuk itulah, Lloyd Austin menyampaikan bahwa dirinya dan rekannya Kim Yong-hyun akan membahas rencana kerjasama sebagai tanggapan. Now, we're closely tracking the unprecedented level of direct military cooperation between Russia and the DPRK. In our meetings today, we share our deep concerns about the deployment of DPRK troops to Russia. We also discuss how we're going to work together with our allies and partners untuk menyebabkan kemahiran dan kemahiran tersebut. Jangan evidence menyebabkan bahwa Korea telah menyebabkan 10,000 soldat untuk menyebabkan kemahiran di kawasan. Dan beberapa DPRK tersebut telah menyebabkan kekawasan kekawasan. Dan kita melihat mereka menggunakan rakyat dengan rakyat rakyat dan menggunakan rakyat rakyat. Dan saya mencari mencari bahwa kremlin membuat kemahiran jelaskan korea-jelaskan untuk menyebabkan operasi rakyat 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 di rakyat 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 rakyat. Meski belum jelas kerjasama apa yang akan dilakukan, namun diperkirakan Amerika Serikat akan memuju Korea Selatan untuk mengerahkan senjata mematikan ke Ukraina. Pasalnya, selama ini Korea Selatan bersekutu dengan Barat dan beberapa kali mengirimkan bantuan peralatan militer ke Ukraina. Hanya saja bentuk bantuan itu berupa alat penjina keranjau kepada Ukraina Sementara sampai video ini tayang, Korea Selatan tak pernah menjual ataupun mengirimkan bantuan senjata mematikan ke Ukraina Alasannya karena Korea Selatan memiliki kebijakan untuk tidak memasuk senjata ke wilayah konflik Namun pada selasa 29 Oktober 2024, Korea Selatan menyampaikan bahwa pihaknya mungkin akan mempertimbangkan pengiriman senjata mematikan ke Ukraina sebagai tanggapan atas pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia Niat Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat semakin meningkat Usia Korea Utara mengadakan uji coba rudal antarbenua Hwasong-19 pada Kamis 31 Oktober 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perubat ke seasons, Terima kasih telah menambah telah menunggu Allah Sementara padawhen Anda menambah selalesi improve Halleng details melalui kontrol sisi counter mötuh biglap Awaitan diestar bayi kaki, Sekiranya dire还 rebel, Jangan lupa like, share dan subscribe Gertakan Amerika Serikat dan Korea Selatan tak hanya sekadar ancaman Pasalnya, ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan bertemu di Washington DC Jauh di muka bumi lain, tentara dari dua negara itu menggelar latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan dilaporkan segera melakukan latihan udara gabungan berskala besar pada Kamis 31 Oktober 2024 Latihan gabungan itu disebut sengaja digelar untuk menanggapi uji coba peluncuran rudel jarak jauh Korea Utara Latihan itu turut melibatkan berbagai pesawat tempur Korea Selatan seperti F-35A, F-15K, KF-16 serta pesawat Angkatan Udara dan Corps Marine Air Amerika Serikat Pesawat-pesawat itu berlatih dalam formasi penerbangan taktis dan melakukan latihan pengumpuman taktis Korea Selatan yang disokong oleh Amerika Serikat mulai bergerak usai tetangganya Korea Utara dianggap melakukan hal-hal provokatif Mulai dari mengirimkan pasukan ke Rusia untuk membantu melawan Ukraina hingga menunjukkan agresivitas yang melancurkan rudel jarak jauh ICBM Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan pun sejatinya sudah berlangsung selama beberapa waktu belakangan Namun dengan pengiraan pasukan korut ke Rusia, Korea Selatan seolah semakin memiliki alasan untuk menggandeng sekutunya Amerika Serikat dalam melawan Pyongyang Kira-kira keputusan apalagi yang akan diambil Korea Selatan untuk meladain di Korea Utara ke depannya? Sebab terus perkembangannya hanya dikenal di YouTube, Kompas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!